Oke guys sekarang kita berada di museum Pancasila Sakti Yang mana museum Pancasila Sakti itu paling pasti ingat tau semuanya kan Itu tentang gerakan 30 SPKI Apa-apa aja yang ada di dalam museum Pancasila Sakti ini Yuk mari ikutin Yang pertama ini Ini kalian pasti tau kan Ini nama ini Lubang buaya Disini Para jenderal itu dimasukkan Sama PKI Yang tujuh jenderal ini Ini lubangnya lubang buaya Ini kayak gini modal lubang buaya Ini sih udah di renov Renov Nah ini modalnya Yuk Sekarang Kita coba review tempat lain Apa budgetnya yang ada di sini lagi Yuk lagi Nah di sini ada replika Para PKI yang menculik Itu para jenderal Seperti yang ada di sini Seperti ini modalnya Yang pertama itu My Jan 20e S Farman Itu Ini Kita enggak boleh masuk Enggak boleh masuk So ada tu Ini Itu Yang dipakai So ada Yang dipakai Yang dipakai Salong Namanya My Jan 20e Suprapto Yang pakai sarung Yang di tengah Berkejantan Isutoyo Dan yang di ujung Yaitu Keatan Lehan Yaitu Yang di tengah Berkejantan Isutoyo Yang di pinggir ini Yang dekat itu Berkejantan Isutoyo Yaitu yang di ujung Sepangg Coba kita review Ke belakang Apa aja Yang ada di sini Yang ini Mas yang tadi ya guys Ini Ini kita di darah Masuk Ini 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 modelnya Replika TKL Para jenderal Itu Seperti ada Bukis beras darahnya Itu ya Sudah di Replika Replika Disitu Di ujung Ada cahit juga Ya guys Itu Yang kita di Di domba Sambang Sesejiri ya Kita ada di Di ujung Cahit juga Tuh Ini kayak ada Harapan Gitu Yang pedang Tapi Terang jelas ya Malunya Kameranya Ini Mari kita review ke belakang Dia Pak Pajai Yang disini Nah Disini Ada Senjaki Gak Kursi Coba kita Cari Kedung Apa ini Ini Pas Komando Pertanggal 1 Oktober 1965 Rumah ini Digunakan Sebagai Pas Komando Bagi Pasukan G30 Ah Berarti Ini Pas Komando Pasukan G30 Yang Bertugas Menculik Para Pahlawan Revolusi Nah Yuk Mari Kita Review Apa Yang Ada Di Dalam Ini Ruang Tamu Gitu Nah Ini Ruang Tamu Gitu Nah Gini Modalnya Lampunya Lampu Masih Ada Lampu Jaman Dulu Ya Nih Terus Yang Ada Disini Apa Meja Kayu Ya Kursi Tempat Duduk Itu Dalam Kayak Gini Modalnya Tuh Ada Lemari Kaca Ada Mesin Jahit Ada Tempat Kecil Itu Lemari Ini Tempat Duduk Waduh Masih Jadul Kali Guys Malunya Udah Lama Kan Nah Nih Nih Gini Modalnya Ini Rungan Munyani Kita Baca Nih 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 Gak Diri Kamarnya Nih Nih Mungkin Ini Sudah Replikanya Ya Ada Kucy Juga Apa Sih Kucy Coba Kita Cek Aduh Kucy Kucy Kada Kosong Petiker Rajuk Itu Ya Nih Orangnya Ada Tempat Tidak Juga Nih Lampunya Kita Cek Bagian Lain Lagi Apa Jangan Disini Modulnya Kecini Gak Ini Yang Rumah Tadi Ini Rumah Rumah Kos Komando Pasukan Kecil 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 Jenderal Ini Rumah Tadi Yang Ini Ini Menurut Guys Bonggoy Itu Disitu Tuh Yang Dukung Tadi Tadi Ini Gini Untuk Alamanya Kecil Ini Rumah Komando Pasukan G30 G30 Kita Cek Cek Dalam Apa Yang Dalam Resik Ini Modalnya Ada Dapat Duduk Dari Bambu Bajanya Terus Ada Tempat Tidur Terus Bajanya 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 Sada Bawang Bawang Bunyang Ini Jemarinya Juga Dapur Umum Mereka Oh gini modelnya waduh ini ada apa ini nih nih ini ada apanya nih nah tepat masak mereka ini baru ya ini les sisa genteng asli dari kegiat ketiga rumah ini Oh gini maksudnya ini atap genteng asli dari ketubah ketiga rumah ini ini atap genteng aslinya betul-betul ini dia tempat tidurnya otaknya kayak gini guys ya ini enak dapat mereka dapat penerontaknya 3A10 SPKI ini dia ni modelnya guys kita cek lagi wajar lagi yang ada sini